hai 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 oke guys semua welcome back lagi channel besi gcd channel the fighttm ya guys ya oke guys video kita kali ini gua bakal ngasih kalian sebuah tips cara untuk farming gold disini guys ya ada langsung aja tapi jangan lupa tekan tombol like dan subscribe nya biar gue sering-sering upload dan nanti gue pasti semuanya kita naik ya oke guys disini kita mau fokus saja untuk farming gold ya disini gold itu adalah item yang paling penting banget sebenarnya guys ya untuk di game ini guys ya karena kenapa karena mau abu karakter semuanya itu perlu gold banget ya guys dan gold itu emang nggak main-main banget ya untuk nge-upgradenya dari sini untuk farmingnya caranya dapat banyak gimana sih caranya sih sebenarnya simple ya guys ya jadi untuk dapetin gold yang banyak itu kalian pertama pastinya bisa dapet dari sini ya guys dari box ini cuy jadi box ini kalian tingkatinya kayak gimana jadi tingkatinya kalian itu harus mainin ini guys ya adventure cuy jadi pertama yang sekali lakukan itu mau dapat gold banyak pertama ini kelarin ya guys ya itu adventure cuy gua saranin sih adventure nya setinggi-tinggi mungkin ya sampai apa ya mentok pokoknya yang penting walaupun bintang 2 enggak masalah sih guys ya untuk gininya guys ya untuk story nya enggak masalah adventure ini enggak masalah untuk bintang 2 karena yang kita cari itu biar dia semakin jauh ya guys ya karena jika semakin jauh ini kalian guys ya apa ya namanya adventure kalian nanti untuk yang disini yang di box ini itu bakal ningkat cuy untuk peralif apa ya perolehan resourcenya contohnya kayak gold ini lagi ya pastinya ya keduanya lagi ini sama item item yang lainnya itu sangat berpengaruh banget semakin jauh kalian untuk ke adventure cuy makanya gua saranin banget kalian kalau di awal-awal mending fokus push adventure nya sampai mentok kalau udah mentok rasa ya mungkin kalian simpan dulu atau mungkin kalian bisa pakai resource yang kalian dapetin dari store ini dan yang kedua sih sebenarnya untuk store ini guys nanti kalian dapet resource nih ini resource udah banyak banget ya guys ya ini udah banyak banget cuy ini kalian dapetnya dari mana ini dapetnya dari apa ya dari ini cuy dari adventure itu cuy kalian dapetnya dari adventure ini cuy tapi sayang banget ya guys ya untuk itu mending jangan pakai sekarang-sekarang ya guys ya mending kalian pakai saat gini guys ya saat adventure kalian tuh semakin jauh ya guys ya kalau udah jauh banget adventure kalian baru kalian pakai tugas karena kalau semakin jauh itu hadiahnya juga semakin gede guys ya untuk yang ada disini yang di store ini ini ada semakin tinggi guys kalau kalian semakin jauh adventure nya karena disini guys ini perolehan hadiahnya itu berdasarkan ini guys karena ini game beri banget sama ever soul cuy makanya cuy kemudian selanjutnya untuk dapetin gold itu biasanya bisa dapet dari sini ya dari field cuy dari field kemudian dari sini nih nih dari sini kalian bisa dapet gold cuy kalau setingkatin CP kalian setinggi-tinggi mungkin untuk bisa dapet gold ya karena semakin tinggi ini juga dapet goldnya banyak juga guys karena sendiri CP 28k itu kalian dapetnya 10k ini dapetnya 15k 20k sampai yang tertinggi sih yang paling jauh ya bisa itu 125k ccp-nya khusus 25.000 sekuasnya jadi makanya kalau kalian mau cepet banyak dapet gold juga kalian harus kiri juga guys tapi iya sabar aja sih karena emang enggak ribet juga karena perolehan gold disini emang agak susah ya jadi enggak masalah sih kita mainin seri-sertai aja ya sini kalau bisa dapet gold dari sini tower of trial juga kalian dapet gold-gold seribu ya per ini ya per apa ya cuy per lantai ini kalian dapet seribu koin lumayan lah guys ya untuk ditukar-tukar dan disini kalian bisa dapet gold juga walaupun tipis-tipis ya guys ya dan tempat banyak farming gold ini emang banyak guys adanya cuman ya tipis-tipis cuy jadi kalau kalian mau dapet gold yang lebih banyak sih ya harus mainin ini cuy adventure main adventure sejauh-jauhnya gitu gitu lah guys ya kalian harus paksain sejauh-jauhnya biar hadiahnya dapet maksimal tugasnya jadi kayak gitu guys untuk farming gold pastinya ya ya oke guys mungkin video sampai sini aja guys ya itu aja sih cara tips untuk farming gold terbahas sebanyak-banyaknya guys ya jadi thank you banget menonton video ini jangan lupa tekan tombol dan subscribe-nya oke guys just goodbye dadah sub indo by broth3rmax